Kapolresta Pontianak menyatakan proses penanganan kasus karhutlah terkendala kurangnya saksi dan bukti. Namun penyegilan lahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak akan membuat polisi dapat melakukan penyelidikan intensif. Kesulitannya ya karena memang apabila mereka membakar ini pasti mereka laksanakan secara diam-diam. Ini yang kesulitan saksi dan bukti-bukti yang lain ini. Kalau pemiliknya Pak, apakah sudah ada koordinasi antara kepolisian dengan BPN Pak? BPN? Setiap kali ada kasus kebakaran begini kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Saat ini kepolisian Polresta Pontianak kota sudah menangkap dua pembakar lahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya saat ini masih terus berjalan.